Bismillahirrahmanirrahim Makan bakso pedas Apa melungker kemulan Jadi keadaan-keadaan yang semacam ini Biasanya badan atau hawa nafsu kita Pengennya kita itu nuruti enak-enaknya badan Moto yo sepet biasanya Ini saya harus lebih bersabar Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita kumpul kembali Bersama-sama kembali mengkaji Tafsir-tafsirnya Al-Quran Syarah-syarahnya Al-Quran Keterangan-keterangan yang harus kita perdalami Tentang Al-Quran Karena Al-Quran ini secara Kalau misalkan kita cuma membacanya secara artian saja Secara harfian saja Maka ini maknanya terlalu global Jadi kita tidak bisa mengambil hukum Langsung baca ayat langsung dihukumi Seperti itu tidak bisa Seperti halnya ketika ada satu ayat di dalam Al-Quran itu Sesungguhnya perempuan yang pernah berzina itu Tidak boleh menikah Kecuali dengan laki-laki Sesama pezina Atau bahkan yang lebih rendah Yaitu orang musyrik Begitu juga Laki-laki yang pernah berzina itu Tidak boleh menikah Kecuali dengan perempuan pezina Atau yang lebih buruk lagi Yaitu seorang musyrikah Wahur rimadari ka'alal mu'min Bahkan dituliskan secara gamla Yang semacam itu haram Kalau tidak Jadi sinarnya gandenganya seperti ini Selain gandengan yang seperti ini Tidak boleh Ini kan serem kan Berarti orang yang pernah terjerumus di dalam perzinaan Yang pernah melakukan dosa zina Mereka tidak boleh nikah Kecuali dengan pasangan pezinanya Ini kan luar biasa Buruknya Istilahnya luar biasa Luar biasa menakutkannya Sebesar itu dosa zina Sampai mereka itu Orang yang pernah terjerumus zina Walaupun cuma sekali Sampai seakan-akan tidak pantas Untuk mendapatkan pasangan yang baik Seakan-akan tidak pantas Mendapatkan seorang laki-laki Ataupun perempuan yang menjaga dirinya Tapi ternyata ayat ini Dihapuskan dengan ayat yang ada di surat yang sama Di dalam surat An-Nur itu Di dalam surat An-Nur Ayatnya Istilahnya di dalam satu surat Allah SWT mengatakan Jadi silahkan nikahkan Istilahnya laki-laki Selama dia jomblo Perempuan selama dia itu jomblo Tidak ada di dalam pernikahan Atau tidak ada di dalam Sesuatu yang masih ada kaitannya dengan nikah Maka silahkan dinikahi Silahkan dicarikan jodoh untuk mereka Berarti yang punya riwayat zina pun Tidak apa-apa Tidak masalah Selama dia sudah bertobat Selama dia sudah tidak mengulangi lagi Perbuatannya Yang tidak boleh diikahi Atau yang tidak boleh kita cari Oh aku mau nyari jodoh Saya mau nyari pasangan hidup Nyarinya di tempat pelacuran Ini tidak benar ini Nah ini tidak Kok tidak tau benih Saya kan kiai Saya kan ustad Saya kan orang soleh Nanti kalau sudah jadi istri saya Tak tau batkan Ini yang Ini yang apa namanya Ini yang resikonya itu terlalu besar Walaupun tetap sah pernikahannya Tapi resikonya itu besar sekali Ya kalau dia benar-benar berubah Kalau tidak Jadi kalau sudah benar-benar Taubatan nasuha Dia berusaha semaksimal mungkin Untuk membersihkan dirinya Maka silahkan Mencari pasangan-pasangan yang baik Bagi mereka Jadi Al-Quran tidak bisa Oh mengambil nyomot ayat Nyomot ayat Oh artinya gini Oh benarnya gini Nah tidak bisa Kita harus nyari tahu Keterangannya Kita harus nyari tahu Terutama hukum-hukumnya Kalau sudah kaitannya dengan hukum Harus nyari lewat lisan para ulama Atau lewat kitab-kitab semacam ini Kitab-kitab tafsirnya orang-orang terdahulu Tafsirnya orang dulu Jangan tafsirnya orang sekarang Tafsirnya orang sekarang tidak aman Kalau tafsirnya ulama-ulama terdahulu Kayak jalalai, sawi Terus habis itu tafsir bahawi Dan lain sebagainya Ini punya ulama-ulama terdahulu Kaji lewat keterangan-keterangan tersebut Kita lanjutkan Pembahasan kita di dalam surat Al-Kahfi Masih di ayat yang ke-28 Masih di ayat yang ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Jadi Allah ta'ala disini ingin mencabut satu sifat Ingin mencabut satu pemikiran Ingin mencabut satu cara pandang Yang biasanya setiap orang itu punya kecenderungan yang seperti itu Kita manusia melihat dengan bola mata kita yang nampak Yang kelihatan Oh ini jilbabnya warnanya hitam Oh ini warnanya ungu Oh ini warnanya putih Kelihatan Yang kelihatan ya kan Yang dibalik jilbab itu ada yang bisa melihat Oh ini warnanya Tidak kelihatan Yang ada di balik jilbab aja kita tidak bisa melihat Apalagi yang ada di dalam otak-otak mereka Yang ada di dalam hati-hati mereka Yang ada di dalam roh-roh mereka Kita tidak melihat Kita tidak bisa melihat itu semuanya Orang istilahnya benar Kalau misalkan orang Jawa itu mengatakan Ajining Diri, soko, badan Dari pakaian Jadi harga diri seseorang itu Seseorang itu biasanya langsung dipandang terhormatnya Atau direndahkannya itu dari bajunya Dan kita tidak bisa menyalahkan itu Kita tidak bisa menyalahkan Oh saya mau masuk ke pernikahan Dasteran Kalau satpamnya roleh melbu Ini yang pesta pernikahan Kok jadi dengan pakai daster Misalkan gitu Misalkan Tidak salah satpamnya Satpamnya tidak salah Yang salah siapa? Awaede Yang belum manteng ada dasteran Ya Dasternya Kele bolong di sana Misalkan Tidak salah satpamnya Karena yang kelihatan Yang dilihat sama mereka Yang tampak Aturannya manusia Yang tampak Yang dilihat sama manusia Yang tampak Yang jadi pedoman kita Yang tampak Yang kelihatan Jadi tidak ada salahnya itu Tapi tentang masalah rup Itu diatasnya lagi Tentang masalah akhlak Tentang masalah adab Tentang masalah cara pandang Tentang masalah cara melihat seseorang Menempatkan seseorang Nah ini yang dididik sama Allah Ta'ala Nah disini Allah Ta'ala mendidik Nabi kita yang pertama Nabi kita secara tegas Dididik sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wasbir Ihbis nasak ya Muhammad Tekan dirimu wahai Muhammad Sabarkan dirimu wahai Muhammad Duduk terus kamu wahai Muhammad Bersama mereka Bersama siapa? Bersama golongan yang mana? Membiasakan diri sama siapa? Temenan siapa-siapa? Kumpul-kumpul sama siapa? Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja Naruh Nabi Muhammad Membiasakan Nabi Muhammad Untuk nyari pertemanan-pertemanan yang baik Nyari teman duduk yang baik Nyari teman ngobrol yang baik Nyari teman bertukar pikiran Ini nyarinya yang baik Bukan nyari yang tidak baik Bukan nyari yang sukanya ngumbar air Bukan yang ngomongnya kotor Bukan yang ngomongnya ini jelek Tidak Nabi Muhammad Yang istilahnya bahkan Misalkan bersanding Sama manusia-manusia terburuk sekalipun Istilahnya misalkan Nabi Muhammad Konconannya karu iblis Konconannya sama setan Temenannya itu sama makhluk-makhluk Yang memang dilaknat sama Allah Ta'ala Nabi Muhammad akan tetap terjaga Nabi Muhammad akan tetap terjaga Dari kebiasaan mereka Nabi Muhammad akan tetap terjaga Dengan kebaikannya Karena maksum Para Nabi itu Dilindungi sama Allah Ta'ala Tidak mungkin berbuat dosa Tidak mungkin berbuat kesalahan Ini dikasih filter di dalam dirinya Untuk menfilter itu semuanya Ini Nabi Muhammad Tapi masih dicarikan teman Masih dicarikan kelompok Masih dicarikan golongan Lawa'e dewe lo gak gelap Kak Isirai kalau ada orang mengatakan Eh bahasanya sering mengatakan Ini orang-orang kalau ditanya Semuanya melek melebu surga Atau melek melebu nerokok Pengen masuk surga Kita Kita wawancara sama orang mana saja Bahkan sama tukang judi-judi Sama orang yang lagi mabuk Lagi gak sadar Lihat di tekoi Pak jenengan melek melebu surga Atau nerokok Surga jawabannya Pengennya semua orang itu Cita-citanya masuk ke dalam Kedalam surga Tapi dikatakan Orang yang Orang ahli surga itu Sudah diceritakan Sama Allah Ta'ala Orang yang rajin sholat Orang yang rajin kuasa Orang yang menghindari Dari perkara-perkara Yang diharamkan Orang yang kumpulannya Istilahnya di dunia loh Ditampakkan Mana golongan Yang dipilih Sama Allah Ta'ala Untuk diangkat derajatnya Ditampakkan Mana kelompok Yang direndahkan Sama Allah Ta'ala Juga ditampakkan Tapi ketika orang Yang mengatakan Saya pengen masuk surga Tapi masuk di dalam Golongan orang-orang rendahan Kumpulnya sama orang-orang Ahli maksiat Tapi cita-citanya Melbu surga Mungkin tidak terjadi Ini kan cita-cita Ngimpi itu Ngimpi melbu surga Kalau misalkan Kumpulannya itu Kumpulan-kumpulan Yang seperti Seperti itu Nabi Muhammad Dikumpulkan Bahkan diperlihatkan Sama Allah Ta'ala Diperintahkan Untuk nyari Kumpulan yang Terbaik Siapa kumpulan Yang terbaik itu Orang fakir Orang miskin Orang fakir Orang miskin Yang hatinya itu Nyambung Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang senang Nih dikiran Yang senang Nih solawatan Yang senang Nih ngaji Yang sukanya itu Melakukan Kumpul-kumpul Di dalam Di dalam Ingat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mereka Kondisi ekonominya itu Fakir Kondisi ekonominya itu Miskin Ini mereka orang Paling mulia Makanya kita harus Hati-hati Kudu hati-hati Kalau misalkan Di sekitaran kita itu Ada orang Tidak punya Dan ahli ibadah Entah itu Di keluarga kita Entah itu Tetangga kita Entah itu Orang sekitaran kita Kalau sampai Orang ini Orang ahli dikir Yang miskin ini Tadi tidak Diperhatikan Tinggal Tunggu aja Kesengsaraan Yang akan terjadi Di tempat tersebut Ada orang tua Ahli sholat Ahli ibadah Anak-anaknya Kok tidak Perhatian Sama mereka Saking Istilahnya orang Dan orangnya Ditambah lagi Sudah tua Sudah tidak bisa apa-apa Sudah tidak produktif Kok tidak Diramut Kok di Istilahnya Kok di Istilahnya Tidak diperhatikan Seperti itu Tinggal tunggu aja Azab Demi azab Yang akan Allah Ta'ala Timpakan Di dalam keluarga tersebut Jangan perhatikan Orang yang seperti ini Orang-orang yang Yang punya jimat Di rumahnya Apalagi orang tua Kandungnya mereka sendiri Kok tidak diperhatikan Uripe ke daduk-daduk Hidupnya itu Kesana Salah Kesini Salah Nyari kerja Salah Nyari usaha ini Bangkrut Anak Salah Nyekolahkan anak Salah Salah Kedaduk-daduk Semuanya Kenapa? Jimatnya tidak diopeni Jimatnya tidak diopeni Orang tua Ahli ibadah Ahli ibadah Dan dia sudah tidak produktif Ini luar biasa Adabnya Dari Allah Subhanahu Dan kalau saya perhatikan Mesti seperti itu Anak yang tidak berbakti Sama orang tuanya Anak yang tidak Memperhatikan Sama orang tuanya Hidupnya kayak Salah Terus Dia merasa benar Padahal orang lain Ngeliat itu Salah Orang lain Kita melihatnya Salah Gini itu salah Dia gini itu Tidak pantas Dia gini itu Tidak sesuai Sama usianya Tidak sesuai Caranya Kolahkan anaknya Tapi dia merasanya benar Dia merasanya benar Dan ditunggu saja Dia nanti Akan diperlakukan Dengan yang sama Oleh anak-anaknya Dibalas Mesti Anak durhaka Sama orang tuanya Tinggal tunggu Anaknya durhaka Sama dia Anaknya durhaka Sama dia Nanti anaknya yang Durhaka ini Juga Melakukan Istilahnya durhaka juga Sama ibu Terus Durhaka 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 Sengsoro Sengsoro Terus Kalau mau mutus Gimana Kalau kita pengen mutus Orang tua saya Dulu memperlakukan Nenek saya Tidak baik Memperlakukan Kakek saya Tidak baik Gimana caranya Biar saya Tidak dapat karma Yang sama Seperti yang Seperti yang Didapatkan Nenek saya Kakek saya Kita jadi anak Yang berbakti Kalau mau mutus Diputus Disini kalau mutus Kita yang harus Berbakti Kita yang harus Memaafkan Kesalahannya Orang tua Kita yang Karena ini jadi Rantai setan Kalau tidak ada Satu generasi Yang memutusnya Bakalan terus Seperti itu Anak Balis ibu Anak eneh Balis ibu eneh Anak eneh Balis ibu eneh Terus Seperti itu Jadi disini Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diperlihatkan Wahai Muhammad Sabarlah kamu Sama golongan Yang senantiasa Bermunajat Kepada Allah Ta'ala Hatinya terus Terusan nyambung Sama Allah Ta'ala Dan mereka Melakukan itu Sampai Ketingkat Sampai Ketingkat Ikhlas Sampai Ketingkat Mereka ini Tulus Melakukannya Karena Allah Subhanahu Makanya perlu Dibiasakan Nabi Allah Dawud saja Nabi Allah Dawud Bahkan sampai Mengatakan Ilahi Ya Allah Kalau misalkan Saya ini Kalau misalkan Saya ini Lewat di satu kaum Saya lewat Di satu golongan Saya lewati Sekelompok orang Yang sedang Dikir kepada Allah Ta'ala Yang sedang Ngaji Yang sedang Belajar Yang sedang Nyari Tahu tentang Ayat-ayat Allah Yang lagi Belajar Untuk menuju Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kok saya Cuman lewat Tidak mau Duduk di tempat Tersebut Tidak mau Duduk di tempat Tersebut Potong saja Kaki saya Waktu itu juga Ya Allah Lumpuhkan saja Saya waktu itu Juga Ya Allah Tidak guna Kaki ini Sampai Saya Ngelewati Orang-orang Baik Ngelewati Perkara-perkara Yang baik Dan saya Nggak mau Duduk Di dalam tempat Tersebut Enak uang sholat Jamaahan Nggak gelemelot Enak Ada orang Dikiran Nggak mau ikut Ada orang Dapat undangan Dibahan Maulid azab Maulid ini Maulid maulid Ada kumpulan Kumpulan Yang luar Biasa Di sekitaran Tempat tersebut Kok kakinya Nggak dikasih Langkah Ketempat itu Kalau Nabi Dawud Pilih Lumpuh Pilih Dipotong Lumpuhkan saja Sekarang Saya Tidak ada gunanya Kaki ini Kalau sampai Melewankan Kesempatan Kesempatan Yang semacam Semacam itu Karena kalau misalkan Dituruti sekali Dituruti dua kali Dituruti tiga kali Akhirnya Motone Dibutakan Sama Allah Telinganya Dibudek Telinganya Dibudekkan Dibudekkan Telinganya Ditulikan Sama Allah Dan hatinya Dibalik Hatinya Malik Mau dapat Nasihat Dari wali Kutub Sekalipun Siapapun Yang nasihati Siapapun Yang ngasih Nasihat Kepada dia Mau itu Wali Mau itu Istilahnya Ulama Sampai Ketingkat Apapun Tidak akan Ngefek Tidak akan Ngefek Tidak akan Ada bedanya Bagi dia Siapapun Yang datang Karena Tidak ada Rasa Imannya Sudah Tidak ada Rasa Islamnya Sudah Tidak ada Rasa Ya cuman KTP Ini KTP Cuman Islam Tapi Sudah Tidak ada Rasa Di dalam Iman Dan juga Islam Yang ada Di dalam Hati Orang Tersebut Sayyidina Abdullah bin Rawaha Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau punya Kumpulan Jadi di Masjidnya Nabi Beliau Sedang berkumpul Bersama Sahabat-sahabat Yang lainnya Yadkurun Lagi Lagi Bikiran Lagi Ngaji Lagi Ngingatkan Satu sama lain Tentang Perkara Halal Dan juga Perkara Haram Setelah itu Rasulullah Lewat Dan duduk Di tempat Tersebut Langsung Diam Abdullah bin Rawaha Sayyidina Abdullah ini Langsung Diam Setelah itu Mengatakan Rasulullah Mengatakan Ya Abdullah Zakir Ya Abdullah Teruskan Kamu Bikirnya Nyampe Mana Teruskan Kamu Ngajinya Nyampe Mana Teruskan Bacaan Al-Quranmu Sampai Mana Teruskan 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 aja Wahai Abdullah Katanya Sayyidina Abdullah Ya Rasul Antafina Ya Rasul Jenengan Ada disini Tidak Pantes Kalau Saya Yang Ngomong Tidak Pantes Kalau Saya Yang Ngaji Tidak Pantes Kalau Saya Yang Mimpin Bikir Ini Ada Anda Bersama Bersama Kita Maka Rasulullah Mengatakan Apa Istilahnya Fama Lakum Istilahnya Kenapa Kamu Harus Seperti Itu Kamu Itu Kalian Itu Adalah Kelompok Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Saya Untuk Bergabung Bersama Kalian Duduk Bersama Kalian Ngaji Bareng Sama Kalian Saya Berjanji Akan Hidup Mati Bersama Kalian Saya Akan Berjanji Hidup Mati Bersama Golongan Tersebut Kalau Misalkan Sekarang Nabi Muhammad Masih Ada Kalau Misalkan Sekarang Rasulullah S.A.W. Itu Bergabung Bersama Kita Jalan Barang Kita Duduk Bersama Kita Ngobrol Bersama Kita Majelis Mana Yang Akan Didatangi Sama Rasulullah S.A.W. Ya Majelis Likir Ya Majelis Al-Quran Ya Majelis Yang Bahas Tentang Halal Haram Ya Majelis Tentang Tentang Hal-hal Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah S.A.W. Tidak Mungkin Duduk Bareng Orang-orang Yang Diobrolkan Itu Masalah Mobil Misalkan Yang Dibahas Masalah Rumah Misalkan Yang Dibahas Masalah Bakul Mas Misalnya Bakul Kelambi Kelambi Tidak Dibahas Sama Nabi Tentang Allah Yang Dibahas Tentang Nabi Adalah Tentang Syariat Allah S.A.W. Tentang Jangan Kamu Palingkan Matamu Dari Orang-orang Tersebut Berarti Apa Orang Yang Harus Paling Dapat Perhatian Dari Nabi Muhammad Orang-orang Dengan Sifat Semacam Ini Orang-orang Dengan Sifat Yang Dikirnya Itu Tidak Kenal Waktu Mau Siang Mau Malam Mereka Akan Terus Dikir Akan Terus Nyambung Hakinya Dengan Allah S.A.W. Jangan Kamu Berpaling Dari Mereka Bahkan Disini Juga Tersirat Seakan Allah S.W.T Wahai Muhammad Muhammad Anta Habibi Kamu Adalah Kekasihku Kamu Adalah Manusia Pilihanku Kamu Adalah Manusia Yang Paling Aku Muliakan Aku Muliakan Seluruh Jasadmu Bahkan Yang Paling Aku Muliakan Adalah Kedua Bola Matamu Yang Pernah Memandang Langsung Kepada Dari Kedua Bola Matanya Nabi Yang Pernah Memandang Langsung Kepada Allah S.W.T Ini Jangan Sampai Tergoda Jangan Sampai Kamu Pakai Untuk Memandang Perkara Perkara Yang Aku Pandang Rendah Itu Mulia Jangan Jangan Sampai Kamu Pakai Kedua Matamu Untuk Melihat Sesuatu Yang Aku Rendahkan Yang Aku Hinahkan Yang Tidak Ada Nilainya Di Sisiku Yang Tidak Ada Harganya Di Sisiku Jangan Sampai Kamu Memperhitungkan Itu Semuanya Karena Mata Ini Terlalu Suci Karena Mata Ini Pernah Melihat Zat Yang Paling Mulia Mereka Hal-hal Yang Semacam Itu Tidak Tidak Pantes Untuk Diambil Fatwanya Tidak Pantes Untuk Kita Duduk Sama Mereka Berarti Tidak Oleh Kita Duduk Ngobrol Sama Orang-orang Ahli Dunia Tidak Boleh Tapi Masukkan Sini Keluarkan Sini Masukkan Sini Keluarkan Sini Karena Yang Keluar Dari Isan Mereka Semua Kotoran Yang Keluar Dari Mulut Mereka Semuanya Tidak Bermakna Semua Yang Keluar Dipenuhi Dengan Pamer Sana Pamer Sini Pamer Jabatan Pamer Rumah Pamer Mobil Ini Yang Keluar Dari Mulut Mereka Semuanya Sampah Semuanya Sampah Semuanya Hina Di sisi Allah Subhanahu Wut Kedua Matamu Terlalu Mulia Untuk Melihat Perkara Yang Semacam Itu Tidak Usah Direken Misalnya Orang-orang Ini kan Sebab turunnya Ayat ini Seperti Yang kita Bahas Di Pertemuan Yang sebelumnya Ini karena Ada seorang Laki-laki Seorang Pejabat Orang Yang dimuliakan Orang Yang punya Harta Banyak Mau Masuk Ke Masjidnya Nabi Ketemu Sama Sayidina Salman Al-Farisi Yang Orang Rendahan Orang Yang Tidak Punya Harta Disaduk Sikunya Sambil Mengatakan Tanah Minggir Saya Ini Orang Mulia Saya Ini Orang Mulia Saya Ini Orang Berharta Saya Ini Orang Berharta Kamu Ini Siapa Padahal Salman Al-Farisi Bukan Cuma Salman Al-Farisi Pecahan Kuku Jadinya Salman Al-Farisi Dibandingkan Sama Laki-laki Tersebut Masih Lebih Mulia Di sisi Allah Pecahan Kukunya Dia Di sisi Allah Tidak ada Harganya Sama Sekarang Jadi Orang Ahli Dunia Itu Tidak Punya Harga Tidak Punya Harga Di sisi Allah Tidak Ada Pandangan Di sisi Allah Tidak ada Nilainya Di sisi Allah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jangan kamu Jangan kamu Palingkan matamu Wahai Muhammad Dari orang-orang Yang aku Untuk Untuk Nyari Pandangannya Orang-orang Yang aku Rendahkan Karena Allah Mengatakan Apa yang kamu cari Dari mereka Wahai Muhammad Nyari Hartanya Nyari Sumbangannya Nyari Uangnya Nyari Kedudukannya Itu Semuanya Tidak ada Harganya Di sisi Allah Mereka Orang-orang Yang Cuman Melulu Cuman Melulu Mikir Masalah Dunia Masalah Dunia Seperti yang Dikatakan oleh Sinina Ali Bin Abi Talib Barang siapa Orang-orang Yang Pikirannya itu Hari-harinya Cuman dipenuhi Tentang sesuatu Yang masuk Kedalam mulut Mereka Maka Harga mereka Di sisi Allah Apa yang Keluar Dari Mereka Ada yang Bagus Ada yang Wangi Ada yang Wangi Asap Asapnya Aja Bau Asapnya Duduk Duduk Bukan ini Itu Aja Bau Luar Luar Biasa Dikatakan Barang Siapa Yang Karena Semua Yang Masuk Ke Mulut Kita Yang Masuk Lewat Mulut Kita Berita Makan Kamping Makan Ayam Sayur Semuanya Sama Kalau Misalkan Ada Orang Yang Cuman Hidupnya Ini Diisi Hari Makan Ini Pagi Makan Ini Malam Makan Ini Besok Makan Ini Nilai Orang Tersebut Semilai Apa Yang Keluar Dari Dari Dini Tidak Ada Harganya Tidak Ada Nilainya Dan Jangan Sampai Kamu Taat Sama Mereka Jangan Sampai Kamu Ngambil Fatwa Dari Mereka Jangan Dengarin Aja Tidak Gak Kamu Dengerin Orang-orang Yang Seperti Itu Buang Buang Waktu Kamu Dengerin Orang-orang Yang Semacam Ini Tidak Manfaat Sama Sama Sekali Jangan Sampai Kamu Taat Bersama Orang-orang Orang-orang Yang Kami Lalaikan Hatinya Dari Dikir Kepada Allah Kenapa Kira-kira Kok Allah Sampai Melalaikan Hati Mereka Dari Dikir Kepada Allah Ta'ala Kenapa Kira-kira Karena Saking Banyaknya Sampak Yang ada Di dalam Hati Mereka Saking Regeti Saking Kotornya Saking Tidak Manfaat Manfaat Yang Mereka Masukkan Maka Allah Tidak Berkenan Bahkan Untuk Mereka Menyebut Lafad Allah Tidak Berkenan Untuk Mereka Menyebutkan La Terima Sel Hidup Indah Sekali Lek Nerang Pen Lek Ngaji Pen Kalau Ngomong Membawa Suasana Dan lain sebagainya Ini orang-orang Semacam itu Kok Ketetesan Setetes Dari Para Ulama Makanya Kenapa Para Ulama Itu Bukan Cuman Berilmu Saja Bukan Cuman Melulu Tentang Ngaji Bukan Melulu Tentang Cerama Bukan Melulu Tentang Hal-hal Yang Sifatnya Itu Keilmuan Tapi Ilmu Yang Mereka Miliki Ini Rasuk Kedalam Jiwanya Sehingga Masuk Di Dalam Keseharianya Sholat Indah Zikir Indah Mu'amalah Indah Janjinya Indah Aturannya Indah Kenapa kok Seperti itu Kenapa kok Mereka bisa Seperti Seperti itu Karena ilmunya Mereka Bentengi Dengan Melepaskan Diri Dari Berbagai Macam Hawa Hawa Nafsu Yang dimilih Ini Dilepaskan Yang diinginkan Ini Dilepaskan Maka Mereka Mempunyai Ilmu-ilmu Yang memang Benar-benar Terbentengi Dengan Hawa Nafsu Hawa Nafsu Mereka Istilah ini Siapa sih Yang gak seneng Sama rumah Tembus Siapa Yang gak seneng Sama pakaian Indah Siapa Yang gak seneng Sama makanan Enak Soalnya Yang gak seneng Dula 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 Siapa Nenek Gitu 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 Semuanya Seneng Sama perkara-perkara Yang seperti Itu Tapi Kalau misalkan Hidupnya Dimelulu Gitu Apa Hidupnya Melulu Dipakai Untuk Meluluti Perkara-perkara Yang seperti Itu Hidupnya Habis Dan Dati Dati Ada Semper Ngamal Apa-apa Enggak Bawa Apapun Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Enggak Bawa Amal Apapun Untuk Mempertanggungjawabkannya Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala 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 Amur Dan Orang-orang Yang sebenarnya Perkara-perkara Sudah terlalu Melampaui Batas Orang-orang Seperti itu Yang tertipu Dengan Jabatan Tertipu Dengan Herta Dunia Ini mereka Orang-orang Yang melampaui Batas Di dalam Kehidupan Mereka Setelah itu Allah Subhanahu Untuk Orang-orang Yang seperti ini Untuk Orang-orang Yang Untuk Orang-orang Yang Kehidupannya Terbalik Orang-orang Yang tidak Mengerti Kalau setelah Kehidupan Ini akan Ada Kehidupan Yang lain Lagi Orang-orang Yang tidak Faham Kalau setelah Kematian Itu Itu adalah Babak Awal Dari Kehidupan Yang Sesungguhnya Jadi Hidup Yang Sesungguhnya Itu Di akhirat Hidup Yang Sebenar Benarnya Hidup Itu Di akhirat Hidup Yang Kita Tidak Akan Ketemu Sama Mati Lagi Hidup Yang Kita Tidak Akan Ketemu Sama Sakarotul Maut Lagi Hidup Jadi Orang-orang Seperti Ini Katakan Kepada Mereka Muhammad Yang Hak Itu Yang Dari Allah Yang Hak Itu Syariat Allah Yang Hak Yang Benar Itu Aturannya Allah Yang Benar Itu Jalannya Orang-orang Yang Dijalurkan Sama Allah Tidak Usah Boleh Jalur Tidak Usah Nyari Jalan Lain Ini Jalan Yang Diperlihatkan Sama Allah Hadiyah Terindah Untuk Kalian Umat Manusia Adalah Al-Quran Hadiyah Terbaik Bagi Kalian Adalah Syariat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Contoh Yang Terbaik Bagi Kalian Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dati Yang Lebih Baik Dari Itu Al-Hak Kumer Rabbikum Kebenaran Hanya Milik Allah Dan Orang-orang Yang Dipercontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sekarang Sekarang Semuanya Silahkan Ini Caranya Allah Seperti Ini Allah Membimbing Aturan Da'wah Rasulullah Sallallahu Wasallam Tidak Usah capek Maksa Mereka Untuk Baik Muhammad Tidak Usah Capek Membuat Mereka Itu Kamu Harus Islam Tidak Usah Capek Agama Ini Penuh Dengan Ketidak Ada Pemaksaan Arjir Bapak Silahkan Orang Silahkan Mau belajar Ngaji Silahkan Semuanya Silahkan Yang Pengen Iman Silahkan Yang Mau Tetap Kabir Silahkan Allah Tidak Butuh Sama Imannya Mereka Butuh Sama Sholat Kita Butuh Sama Puasa Kita Butuh Sama Senggak Kita Butuh Sama Bayi Kita Tidak Butuh Al-Hakum Rabbikum Yang Baik Punyanya Allah Semuanya Yang Mau Baik Silahkan Yang Mau Tidak Baik Juga Tapi Ingat Inna Akta Denna Lilka Firina Naran Ahal Todihim Surah Dibuha Tapi Untuk Orang Orang Untuk Orang Orang Yang Beriman Yang Beramal Soleh Mereka Akan Kami Ganjar Dengan Ganjar Sebaik Baiknya Jadi Seperti Ini Cara Allah Ta'ala Di Dalam Bungkus Da'wah Ini Cara Allah Ta'ala Di Dalam Bungkus Da'wah Lakukan Yang Terbaik Wahai Muhammad Upayakan Yang Terbaik Untuk Ngajak Mereka Di Dalam Kebaikan Seperti Halnya Nabi Allah Musa Dan Nabi Allah Harun Ketika Ketika Mengatakan Musa Ya Harun Inhaba Ila Fir'aun Inna Fakulalahu Qawlan Layinan La'allahu Yatajankaru Aw Yahshan Jadi Nabi Allah Musa Nabi Allah Haruni Diperintahkan Sama Allah Ta'ala Untuk Mendatangi Fir'aun Untuk Mendatangi Fir'aun Fakulalahu Katakan Dahwai Fir'aun Itu Dengan Kaulan Layinan Dengan Perkataan Yang Lemah Lembut Nggak usah Nyenteh Nyenteh Nggak usah Teriak Teriak Nggak usah Maksa Maksa Kajak Dia Dengan Cara Yang Terbaik Ajak Mereka Jadi Dahwah Islam Itu Selalu Seperti Itu Istilahnya Allah Ta'ala Nggak butuh Sama Mereka Nggak butuh Sama Iman Mereka Yang Mau Iman Silahkan Yang Mau Nggak Beriman Silahkan Tapi Ketika Kamu Mendekati Kita Ketika Kamu Mendekati Para Rasulku Para Nabiku Para Utusanku Para Penyambung Lisanku Para Penyambung Da'wah Rasulullah S.A.W. Kamu Akan Menemukan Ketawa Tuhan Kamu Akan Menemukan Kesabaran Kamu Akan Menemukan Keikhlasan Kamu Akan Menemukan Keindahan Kamu Akan Menemukan Ketenangan Kamu Akan Menemukan Banyak Perkara Indah Pada Mereka Untuk Yang Mau Dekat Untuk Yang Mau Menelak Tapi Istilahnya Jadi Da'wah Dengan Cara Yang Baik Da'wah Dengan Cara Yang Baik Itu Adalah Bentuk Ibadah Itu Adalah Bentuk Ibadah Kepada Allah S.W.T. Semoga Saja Dengan Da'wah Mu Wahai Musa Wahai Harun Kepada Fir'on Semoga Saja Dia Mau Ingat Sama Allah Bisa Jadi Orang Yang Takut Kepada Allah S.W.T. Padahal Fir'on Kira-kira Bakalan Beriman Kitabnya Ulisannya Masuk Di dalam Golongan Orang-orang Yang Sesat Istilahnya Kau Yang Mau Da'wah Fir'on Ya Tetap Seperti Itu Tetap Tidak Akan Beriman Sampai Akhir Hayatnya Karena Dia Memang Ditakdirkan Oleh Allah T.W.T. Nyemplung Ke Dalam Neraka Ditakdirkan Untuk Tersesat Ditakdirkan Untuk Dakselamat Ditakdirkan Untuk Jadi Pembuninya Nerakanya Allah S.W.T. Tapi Kenapa Kau Allah T.W.T. Repot Nyuruh Nabi Musa Nabi Harun Da'wah Kepada Fir'on Kenapa Kok Seperti Itu Karena Da'wah Indah Ini Tadi Bentuk Ibadahnya Musa Bentuk Ibadahnya Harun Jadi Istilahnya Nabi Musa Nabi Harun Nabi Muhammad Nabi Isa Nabi Musa Ketika Mereka Mendawahi Orang-orang Untuk Masuk Untuk Berada Di Jalannya Allah S.W.T. Mereka Yang Semakin Tinggi Dan Semakin Mereka Yang Mereka Yang Akan Semakin Ditinggikan Derajatnya Oleh Allah S.W.T. Masalah Ada Ketemu Sama Fir'on Fir'on Macam Ini Ya Mereka Biasa Mereka Tidak ada Orang Da'wah Mulus Mulus Tidak Da'wah Langsung Tidak 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 Yang Berda'wah Yang Terus Mendakwakan Yang Terus Ikut Andil Dalam Da'wah Munggah Seperti Halnya Para Nabi Nabinya Allah S.W.T. Tapi Kotoknya Atau Aturannya Kalau Mau Ngomong Sya'afal Ya Sya'afal Saking Bergeten Jadi Allah Memberikan Kebebasan Dan Yang Mau Iman Silahkan Yang Mau Beriman Juga Silahkan Tapi Ancamannya Inna Ata Dina 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 Kami Sudah Niatkan Tempat Tidak Usah Khawatir Orang-orang Yang Kafir Orang-orang Yang Tidak Nerima Dakwahnya Nabi Nabiku Tidak Nerima Dakwahnya Kalimat Hakku Tidak Nerima Dakwahnya Syari'atku Westa Cepak Nipangku Sudah Saya Sudah Saya Siapkan Tempat Yang Sudah Saya Isi Dengan api Yang Telah Dipanaskan Ribuan Tahun Dan Pinggirannya Semuanya Saya Tutup Dengan Tembok-tembok Yang Juga Terbuat Dari Api Bahkan Rasulullah Rasulullah Mengatakan Sesungguhnya Judronunar Jadi Tembok Tembok Temboknya Neraka Terbuat Dari Api Juga Jadi Temboknya Bawahnya Api Pinggirnya Api Kanan Kirinya Semuanya Api Temboknya Terbuat Dari Api Yang Tebal Itu Kayak Perjalanan Empat Puluh Tahun Uang Melaku Petang Puluh Tahun Jalan Tidak Berhenti Setebal Itu Setebal Itu Temboknya Naraka Temboknya Naraka Seperti Seperti Itu Dari Tempat Yang Semacam Semacam Dan Ketika Mereka Nanti Di Dalam Neraka Itu Mereka Nyari Yang Namanya Minuman Minta Air Minta Minum Didatangkan Minuman Minumannya Kal Minumannya Itu Kal Para Sahabat Nanya Ada Para Tabi'in Bertanya Kepada Para Sahabernya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mal Muhl Al Muhl Itu Seperti Apa Yang Dikatakan Jadi Minumannya Para Penduduk Syurga Itu Hal Yang Seperti Apa Maka Mereka Ngambil Firdo Ngambil Merak Ditaruh Di Atas Api Dipanaskan Di Atas Api Setelah Itu Diangkat Meletup Meletup Seperti Itu Mereka Mengatakan Hal Ini Yang Namanya Muhl Dan Kalau Di Dalam Neraka Muhl Atau Minumannya Para Penduduk Neraka Itu Terbuat Dari Apa Saja Terbuat Dari Lelehannya Timah Terbuat Dari Lelehannya Api Terbuat Dari Lelehannya Besi Sepanas Mongah Disuruh Minum Bahkan Sebagian Lagi Dipaksa Untuk Minum Dari Cairan Cairan Yang Keluar Dari Farji Farjina Farji Farjinya Para Pezina Itu Dikeluarkan Karena Saking Panasnya Keluar Perkara Perkara Dari Kemaluan 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 Mereka Itu Disodorkan Kepada Penduduk Neraka Yang lainnya Di Kongkon Mereka Dikatakan Para Pezina Saking Bencinya Allah Ta'ala Sama Perbuatan Zina Di Dunia Mereka Dihinakan Di Akherat Dibenci Mereka Masuk Neraka Dibenci Sama Semua Penduduk Neraka Karena Semua Penduduk Neraka Dipaksa Untuk Minum Dari Kemaluan Kemaluan Mereka Dari Sesuai Dan Itu Dalam Keadaan Dalam Keadaan Menggelegar Menggelegar Seperti Itu Dikatakan Yashvil Wujuh Di sini Dikatakan Kalmuhli Yashvil Wujuh Ini Minuman Baru Dideketin Aja Gosong Rai Baru Deket Gosong Begitu Disuruh Minum Rontok Semua Tenggorokannya Jadi Sampai Masuk Ke dalam Perutnya Ini Jadi Masuk Ke dalam Perutnya Beserta Seluruh Isinya Perut Itu Keluar Terpotong Jadi Istilahnya Tidak Karu-karuan Khususnya Tidak Karu-karuan Lambungnya Tidak Karu-karuan Jantungnya Semua Yang ada Di dalam Perutnya Ini Sudah Tidak Terbentuk Terbentuk Lagi Seperti itu Anggapnya Neraka Seperti Dan Apu Tidak Mati Mati Jadi Dikatakan Orang Di dalam Neraka Itu Seperti Keadaan Seseorang Yang Sakarotul Mau Terus Terus Tapi Lama Talah Tapi Kematian Sudah Tidak Ada Sekarot Setiap Setiap Detiknya Sekarot Setiap Menitnya Dan Tidak Mati Mati Dan Tidak 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 Saya siapkan Tempat eksekusinya sudah saya siapkan Adapnya sudah saya siapkan Gak usah nyalahkan Siapa-siapa Kalau kamu melakukan perkara Yang membuat kamu halal Masuk ke dalam neraka Silahkan nikmati semua adapnya Dengan segala macam bentuknya Dan gak perlu nyalahkan siapa-siapa Al-Qurannya sudah diturunkan Nabinya sudah diutuskan Para menyambung Penulisannya sudah menyampaikan Yang mau silahkan Yang gak mau silahkan Segelam silahkan Yang gak mau juga Ini minuman terburuk Yang akan dirasakan oleh manusia Dan tempat itu Adalah tempat yang terburuk Untuk menjadi tempat tinggal Tempat terburuk Orang masuk neraka Ini adap selama-lamanya Orang masuk ke dalam neraka Tidak enak Tidak usah cita-cita enak Kalau di dalam neraka Tidak usah melek Bisa dapat minum ini Bisa dapat pakaian ini Bisa dapat melakukan ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bisa syarab Wasara al-murtafa Innal-ladhina amanu Wa'amilu sarihati Wa'li'alimu Wallahu'ala Bismillah Terima kasih telah menonton